Sudah, ini termasuk agenda tahunan ya Prof ya, berkunjung ke Uni Muda itu? Nggak tahu ya, tahunan apa? Memang setiap tahun saya tahu. Kata yang paling cocok buat Uni Muda itu adalah satu kata, yaitu lanjutkan. Lanjutkan, kawan muda. Keren, suka. Halo, kawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to BISIK Muda, bincang asik bareng Uni Muda. Kalau biasanya kawan muda ketemu sama Rizka Anggita, kali ini kawan muda ketemu sama saya, Kadeks Nugra, dalam segmen BISIK Muda Special Edition. Jadi, seperti yang kawan muda ketahui, bahwa BISIK Muda ini adalah talks yang seru dan asik bersama bintang tamu yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi. Acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, di Facebook, Instagram, dan Youtube. So, untuk kawan muda yang belum follow dan subscribe, yuk follow dan subscribe seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, supaya kawan muda bisa tahu postingan terbaru dari Uni Muda Sorong. Nah, kawan muda, sesuai dengan judulnya nih, yaitu BISIK Muda Special Edition. Di sini saya tidak sendiri, karena di sini juga sudah ada bintang tamu yang tentunya juga spesial yang akan menemani bincang asik kita kali ini. Di sini telah bersama saya, Prof. Dr. Yus Muhammad Holili, MSI. Beliau ini lahir di Jombang pada tanggal 18 Agustus 1966, dan beliau menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di IKIP Negeri Malang pada tahun 1990. Kemudian, beliau menyelesaikan gelar Magister Sains Bidang Ilmu Matematika di ITB pada tahun 1993, dan beliau berhasil meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Matematika di ITB juga pada tahun 2005. Nah, pada tahun 2016, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Malang. Gimana? Keren banget kan bintang tamu kita hari ini? Pasti kalian mudah ada pada penasaran nih. Yuk langsung aja kita berbincang dengan beliau. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya ucapkan selamat datang ya Pak, selamat datang kembali di Uni Muda Sorong. Terima kasih saya tundang kembali ke sini. Nah, kawan muda, kenapa saya mengucapkan selamat datang kembali kepada Prof Yus? Karena Prof Yus ini telah beberapa kali berkunjung ke Uni Muda ya Prof ya? Iya, betul. Mungkin Prof bisa menyapa kawan muda dulu Prof? Assalamualaikum dan selamat pagi kawan muda. Iya, selamat pagi. Oke, Prof menurut informasi yang saya dapat bahwa Prof ini sudah beberapa kali berkunjung ke Uni Muda Sorong ya? Kalau boleh tahu, sudah berapa kali sih Prof? Kalau berapa kali ini saya harus menghitung Pak Kareda. Tapi saya memang sudah beberapa kali. Tapi yang saya ingat pertama kali ke sini itu saya tahun 2014. Dan waktu itu namanya masih STKIT. Iya, benar sekali. Alhamdulillah hampir setiap tahun mungkin saya ke sini itu. Ini karena kondisi pandemi saja yang mestinya tahun 2020 harus ke sini tertunda karena kondisi pandemi itu. Iya, berarti sudah ini termasuk agenda tahunan ya Prof ya berkunjung ke Uni Muda itu? Tahu ya, tahunan apa? Memang setiap tahun saya setiap tahun. Setiap tahun gitu ya. Ya mudah-mudahan anak ada kesempatan. Sudah seperti rumah kedua ya Prof ya? Iya, saya sudah ummi di sini. Oke, kalau boleh tahu Prof selama beberapa kali berkunjung ke Uni Muda, kesannya gimana sih Prof? Jadi, saya bilang Uni Muda ini sangat luar biasa ya. Saya tahu mulai dari STKIP dulu, saya sudah melihat bahwa bibit-bibit calon menjadi luar biasa itu sudah kelihatan. Jadi perubahan yang bakal terjadi sudah bisa diprediksi dengan sumber daya yang muda-muda. Kami memimpin yang sangat enerjik dan semangat untuk mengembangkan Uni Muda ini. Dan sekarang sudah terbukti perubahan yang sangat luar biasa dari tahun 2014. STKIP berubah jadi Uni Muda itu kalau misalkan tahun 2018 atau 2019 ya. Terus kemudian sampai tahun sekarang ini. Iya, luar biasa sekali ya Prof ya. Baik Prof, Profius ini kan sudah termasuk sering ya Prof ya kita katakan sering, sering kali berkunjung ke Uni Muda. Nah, dimulai dari tadi yang Prof bilang kita masih namanya STKIP Muhammadiyah Sorong hingga sekarang berubah bentuk menjadi Uni Muda Sorong. Menurut Profius, perkembangan kampus ini, perkembangan kampus kami ini seperti apa Prof? Termasuk perkembangan, berkembang pesat kah atau gimana? Sangat pesat, jadi sangat pesat perubahan dari secara fisik juga sangat pesat, yang non fisik pun juga sangat pesat. Jadi saya melihat dari yang fisik itu bangunannya sangat luar biasa ya. Yang dulu mungkin saya ke sini baru-baru ada ya gedung yang sebelah biru itu aja sama yang... Oh, gedung ade ya? Apa itu ya, ya gedung ade itu masih belum selesai juga itu. Iya. Jadi masih belum selesai, tapi tahun kedua berikutnya ada kelihatan itu. Itu dari sisi fisik ya. Terus kemudian dari sisi non fisik itu, dari SDM juga sudah berubah sangat luar biasa ya. Jadi sudah semakin banyak SDM-nya, fasilitas-fasilitasnya juga semakin banyak, sehingga itu membuat... Saya yakin itu akan membuat daya tarik tersendiri buat orang-orang yang ingin melihat ke Uni Muda ini. Uni Muda memang luar biasa sih Prof, selain namanya kan Uni Muda. Memang orang-orang yang di dalam itu muda-muda juga, berjiwa dan semangat muda. Oke Prof, Prof ini kan sering melakukan kunjungan ke beberapa daerah, beberapa kampus di beberapa daerah ya Prof ya. Kalau boleh tahu Prof, apa sih perbedaannya berkunjung di kampus daerah lain dengan di Uni Muda Sorong? Jadi saya biasanya kalau ke kampus-kampus lain sudah biasa ya, dari Sumatera, ke Kalimantan, kemudian di daerah timur juga termasuk yang di Papua ini. Kecenderungan saya di sana ngasih talk, ngasih seminar gitu ya, beberapa diskusi kecil. Tapi di Uni Muda ini saya biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena saya harus berbicara, bahkan mengajar kepada mahasiswa. Saya sangat senang sekali di sini, saya bisa berbuat banyak, ya dibanding dosennya masih lebih banyak dosen ya. Tapi saya bisa memberikan sebuah sesuatu yang bisa bermanfaat buat mahasiswa. Saya bisa memotivasi mahasiswa. Di samping itu saya juga bisa memotivasi kepada dosen. Karena rewan di sini semuanya saya bisa lakukan. Sharing, diskusi, tanya-tanya dengan mahasiswa itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya Prof ya. Nyaman ya Prof ya? Nyaman, saya bumi di sini ya. Iya, saya juga nyaman kok Prof. Senang ada Prof datang ke sini tuh, jadi kayak banyak ilmu yang saya dapat juga. Kemudian bermanfaat. Amin. Oke Prof, sebagai guru besar ilmu pendidikan matematika, Prof Yus ini saya dengar tidak ingin disebut sebagai pembelajar matematika ya Prof? Tetapi ingin disebut sebagai pekerja matematika. Bekerja matematika, learning mathematics is doing mathematics. Mungkin Prof bisa menjelaskan kepada kawan muda di luar sana maksud dari filosofi itu tuh apa sih Prof? Oke, jadi begini kawan muda ya. Jadi sebenarnya doing mathematics ini bisa digunakan untuk mata apapun ya. Jadi kita harus bekerja memang ya. Jadi kita memanfaatkan matematika itu bisa sebagai science gitu ya. Sebagai ilmu pendidikan dan sebagai ilmu terapan. Nah itu yang membuat ketiga-tiganya itu kita harus doing mathematics gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga berbuat matematika. Kita menghitung, mengukur, apapun lah matematika semuanya. Menimbang juga matematika. Iya benar sekali. Seperti kita presentasi di acara ini, kita diatur durasi waktu. Itu kan juga matematik gitu ya. Kita jam berapa juga matematik. Jadi itu yang membuat kita semuanya itu, kita nggak bisa lepas. Hidup ini nggak bisa lepas dari matematika. Semua harus serba direncanakan dan dihitung ya Prof ya. Luar biasa sekali nih. Ini ilmu juga buat saya ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Prof. Oke Prof. Mungkin banyak kawan muda di luar sana, termasuk dosen-dosen kami juga, yang bertanya-tanya. Prof Yus ini kan berhasil meraih guru besar ilmu pendidikan matematika di UMM pada usia 50 tahun ya Prof ya. Kalau boleh tahu Prof, apa sih tips dan triknya? Mungkin boleh di-share ke kawan muda. Saya itu hidupnya sederhana. Berikut saya itu. Orang itu mau berubah, cuma mau diubah itu saja sebenarnya. Orang yang nggak mau berubah, pasti diubah gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi kita, kita selalu harus melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Jadi upgrade terus kita. Pengetahuan kita, ilmu kita selalu di-upgrade. Sehingga tuntutan-tuntutan itu harus kita lewati semuanya. Dan tentunya kalau kita bekerja itu, dimanapun harus bisa mencapai puncak karir kita itu, harus bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Di dosen, saya dosen itu ya, puncak yang paling tinggi itu adalah guru besar. Kalau di tentara, ya jenderalnya itu ya. Ya, jenderalnya di dosen itu ya guru besar itu. Tercapai, tertinggi, terus tercapai. Berarti jangan puas dengan pencapaian saat ini, harus terus berusaha ya, Prof. Harus berusaha. Keren sekali, Prof. Oke, mengingat Prof ini kan guru besar ya. Pasti banyak sekali menulis karya ilmiah. Kemudian berbicara soal penulisan karya ilmiah. Prof. Views ini pasti banyak memiliki publikasi karya ilmiah ya, Prof. Kalau boleh tahu sebenarnya fokus penelitian Prof itu di bidang apa? Jadi, semula saya memang adalah barangkat dari matematika murni, matematika pendidikan, kemudian matematika murni, terus saya mencoba dengan yang lain. Jadi, saya melihat ternyata, oh, ternyata matematika murni seperti ini ya. Jadi, saya memproduksi ilmu-ilmu matematika, yang dulu Mbak Kadit patuh sekolah di SMP atau SMA, baca teorma Pitagoras. Ya kan? Nah, ilmu matematika harus bisa membuat teorema. Teorema apa yang saya buat? Saya sudah bisa membuat seperti itu. Nah, karena saya di dunia pendidikan, saya juga harus bisa mengimplementasikan ilmu saya. Nah, untuk mengajarkan seperti apa, teorema Pitagoras atau teorema saya, ilmu saya, maka saya juga belajar di dalam pendidikan. Satu sisi, matematika bukan untuk dirinya sendiri. Ya, bisa untuk terapan. Nah, saya bersinergi dengan teman-teman dari elektro, saya bersinergi dengan teman-teman perikanan, ternyata saya bisa membuat sebuah program bagaimana mensinergikan antara ilmunya orang elektro, ilmunya orang perikanan, dan dengan ilmu saya matematika. Nah, itu yang saya sekarang lagi kembangkan terus, jadi bagaimana mengedukasi, membuat sebuah kurikulum untuk energi baru dan terbarukan, berangkat dari matematika juga. Ternyata matematika bisa masuk ke berbagai bidang. Bisa, semua bisa masuk. Luar biasa sekali. Saya jadi kayaknya pengen pindah prodi nih. Oh, jangan. Harus mumpul dibutangin nanti. Kita bersinergi nanti. Oh, iya. Siap, siap. Kita bersinergi. Oke. Prof, Prof Yus ini kan datang ke kampus kami untuk mendampingi beberapa program kampus merdeka, ya Prof. Seperti pendampingan program studi pendidikan matematika sebagai model center of excellence, belajar kampus mengajar, juga mendampingi program kompetisi kampus merdeka PKKM Uni Muda Sorong. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan kepada kawan muda, apa sih kampus merdeka itu. Karena pastikan banyak kawan muda di luar sana yang masih awam dengan kampus merdeka, ya Prof. Dan bagaimana optimisme Prof terhadap program kampus merdeka di Uni Muda Sorong. Oke, terima kasih. Jadi gini, Pak Kadet. Jadi, selama ini orang belajar itu masih terkungkung dengan kelas yang don't have been, kelas yang kecil dalam kotakan itu. Padahal semua yang ada di dunia ini, bahkan alam semesta ini, itu kita bisa jadikan sebagai sebentuk kelas. Nah, kampus merdeka juga begitu. Kelas ini harus kita rekonstruksi. Bagaimana kelas ini tempat untuk diskusi, tempat untuk sharing. Belajarnya di mana? Ya, di dunia ini kita belajar. Ya, mungkin yang teman-teman dari pendidikan, ya, belajarnya dari sekolah-sekolah yang ada. Persoalan di sekolah itu seperti apa? Kita bawa ke kelas. Kita diskusikan solusinya apa? Kita coba lagi di kelas. Teman-teman yang pertanian, teman-teman pertanian juga begitu. Semua kita dari lapangan yang ada di sini, kita kembalikan ke sini. Nah, itulah yang dinamakan konsep-konsep merdeka kalau saya mau menerjemahkan seperti itu. Ya, jadi kelas itu sudah bukan lagi tempat untuk teaching, tetapi untuk learning. Saya yakin, Mbak Kadit, orang bahasa Inggris lebih tahu ya, antara perbedaan teaching dengan learning kan tahu. Nah, itulah kampus merdeka itu harus kita buka ya. Jadi, kalau ada perusahaan, kita belajar dari perusahaan, bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari perusahaan tersebut. Dari pemerintahan, kita ambil, dan kita kembangkan nanti ke depan untuk generasi yang lebih muda. Berarti kampus merdeka ini seperti membuka wawasan orang-orang untuk tidak terpaku hanya belajar di kelas saja ya, Profil? Iya, sekarang belajar itu kelasnya bukan kelasnya sekarang diperbesar, diperluas. Semua jadi kelas. Bisa belajar di mana saja, Profil? Ya, di mana saja. Semua jadi kelas ya. Di dunia ini dan alam semestanya, di ruang angkasa juga bisa jadi kelas. Sekarang apalagi didukung dengan teknologi revirus 4.0 ini, cukup pegang HP, saya bisa buka perusahaan di luar negeri. Iya, benar sekali, Prof. Bisa kita lihat sekarang. Nah, itu kelas kita bisa di sana, bahkan kita juga bisa ikut kelas-kelas online, di mana terus. Tidak ada masalah, kan? Semua jadi kelas. Semua bisa jadi kelas ya, kawan muda. Oke, kawan muda, mau tidak dengarin apa harapan Prof ke depannya untuk Uni Muda Sorong? Oke, jadi harapan saya nanti Uni Muda ini menjadi kampus unggulan ya. Jadi di Indonesia, bahkan timur, bahkan di Indonesia sendiri, bahkan kalau perlu ya di dunia ini. Syukur-syukur, jadi Uni Muda ini bisa menjadi sebuah kampus yang kita sebut dengan world class university, ya harapan saya di Uni Muda, di Sorong ini. Harapan saya seperti itu. Semoga harapan Prof bisa terrealisasikan ya Prof di Uni Muda. Amin. Oke Prof, satu pertanyaan terakhir. Jika Prof mendengar Uni Muda Sorong, apa yang terlintas di benak Prof? Mungkin Prof bisa sebutkan satu kata untuk Uni Muda Sorong. Oke, terima kasih Prof. Jadi, ini harus memilih kata yang tepat. Saya kan berangkat tadi dari 2014, perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ya, jadi baik fisik maupun non-fisik, maka saya katakan bahwa kata yang paling cocok buat Uni Muda itu adalah satu kata, yaitu lanjutkan. Lanjutkan, kawan muda. Keren sekali. Wah, terima kasih banyak Prof untuk motivasinya. Saya di sini merasa sangat tersanjung Prof. Saya senang sekali punya kesempatan bisa duduk berdampingan dengan Prof. Berbincang-bincang banyak sekali ilmu dan motivasi yang Prof berikan. Semoga sehat selalu ya Prof ya. Sukses terus untuk ke depannya. Nah, kawan muda. Jadi itu dia Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda, special edition bersama Prof. Dr. Yus Muhammad Khalili, MSI. Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya. So, pantengin terus seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong. Jangan lupa untuk follow dan subscribe dan like and share postingan kita. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa dan Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.